Dua pelaku pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI AL di Terminal Purambang, Isidu Arif, berhasil tertangkap. Mereka adalah Nur Malamad, Gwishah, panggil 21 tahun, dan Rizki Arif, yang 18 tahun. Keduanya merupakan warga desa Bungurasi, Kecamatan Maru. Dan untuk melaporkannya sudah ada rekan kami, Taufik, di Isidu Arif, Jawa Timur. Ini merupakan upaya lanjutan yang dilakukan oleh petugas Provesta Sido Arif, bersama TNI AL. Perentetan kasus pengeroyokan terhadap seorang anggota marinir berperangkat peratu yang sempat dianaya di Terminal Purabaya beberapa waktu lalu. Beberapa jam setelah kejadian saat itu polisi sudah menangkap empat orang pelaku, pelaku utama mereka yang memukul korban sampai bapak beluh dan sampai di bawah rumah sakit. Dari pengakuan para pelaku tersebut dan dari pengakuan beberapa saksi lain, polisi kemudian mencari para pelaku lainnya. Awalnya memang dari keterangan saksi ada sekitar 10 orang lebih yang berada di lokasi kejadian saat itu. Kemudian setelah empat pelaku utama itu tertangkap, polisi mengembangkan lagi berhasil menangkap satu orang pelaku yang bersembunyi di kawasan Madura. Untuk yang bernama Rizky itu dia bersembunyi di bangkalan Madura, kemudian setelah ditangkap dia dibawa ke foresta Sibarjo. Selain yang bersembunyi di Madura, kemudian satu lagi pelaku ditangkap di Jombang. Ini namanya Duisah, ini agak unik satu pelaku ini. Dia ternyata bersembunyi di Jombang itu di sebuah pondok pesantren. Terdeteksi oleh polisi, dia dijombang, dicari, dan setelah ketahuan alasannya di pesantren itu dia ingin menenangkan diri. Jadi kalau tadi disebut sembunyi di pondok itu bisa dititulkan ya? Ya jadi setelah kejadian, kejadian pada itu, terus kita menangkap atau mengamankan teman-temannya. Nah, begitu ketahuan, dia dicari, dia melarikan diri. Nah, melarikan diri, kalau menurut keterangannya dia sambil menenangkan diri, maka larinya ke pondok. Bagus juga untuk menenangkan diri, larinya ke pondok. Tetapi kan polisi juga punya cara untuk bisa menangkap dia. Artinya mereka punya nyantri di situ dulu? Ya nyantri, karena salah satu yang namanya Dewi ini adalah santri di salah satu pondok. Di mana Jombang? Ya. Sekarang semuanya dibawa ke forestasi Doarjo. Setelah dua pelaku ini ditangkap, berarti ada enam orang pelaku utama yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Semuanya juga sudah diproses di Satreskrip, forestasi Doarjo. Mereka di jerat pasar 1.70 terkait pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Sementara beberapa orang lain kan sempat diduga lebih dari 10 orang. Ternyata setelah menjalani pemeriksaan, mereka ini tidak ikut melakukan pemukulan sehingga dibebaskan sejak beberapa waktu lalu. Namun mereka masih beberapa kali dipanggil polisi untuk menjadi saksi. Menurut kaporestasi Doarjo, enam orang inilah yang pelaku utamanya. Artinya, kasus ini sudah tuntas terungkap siapa semua pelaku utamanya. Ya ini enam orang tersebut, empat yang ditangkap beberapa jam setelah kejadian. Dua lainnya yang barusan ditangkap di Jombang dan di Madura. Ya mereka satu sama lain biasa nyangkruk di kawasan terminal Purabaya tersebut. Bahkan kaporest dan beberapa penyidik menyebut pelaku-pelaku ini bisa dibilang semacam preman gitu. Mereka disebut-sebut sering meresahkan di sana. Pelaku ini mengaku berdalai ikut-ikutan gitu. Katanya mereka awalnya itu korban itu riwa-riwi, mondar-mandir di sekitaran terminal gitu. Terus kemudian pakai sepeda motor, kemudian ada salah satu pelaku meneriai maling. Entah alasan curiga atau bagaimana, ada yang meneriai maling. Kemudian anggota TNI yang mondar-mandir di terminal ini dihentikan oleh para pelaku lah. Ketika dihentikan itu sempat terjadi cekcok mulut antar mereka. Terus kemudian ada satu pelaku yang langsung memukul korban. Dari situ lantas para pelaku lain ikut memukuli berame-rame sampai mengalami luka parah di bagian wajah, kepala, dan sebagainya. Korban waktu itu sempat di larikan ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Kemudian sampai siang hari kalau nggak salah sempat juga dibawa ke pusmenerbal di Juwanda. Artinya motifnya adalah mereka ya semacam premanisme begitu. Orang yang tidak jelas kesalahannya, orang yang tidak jelas bagaimana tiba-tiba diteriai maling dan dipukuli berame-rame. Dari postingan beberapa medsosnya surya terkait berita ini beberapa waktu lalu, kami juga sempat memantau ada beberapa warga yang di kawasan itu juga mengaku pernah mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama dalam artian ketika melintas di kawasan tersebut bahwa sepeda motor sendirian, kemudian ada yang meneri ai maling dan cekcok seperti itu. Namun beberapa netizen itu mengaku tidak sampai terjadi hal yang seperti yang dialami anggota ini karena mereka memilih kabur daripada harus berurusan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip berbahaya di kawasan terminal itu. Mereka sepantaran gitu, ada yang 19 tahun, 20 tahun, ada yang 23 tahun, yang paling tua itu kalau nggak salah hanya berusia 23 atau 25 tahun. Artinya mereka sangat muda sehari-hari ya, sering nongkrong di situ. Ada satu yang ditangkap itu di Delta Sari, terus kemudian yang tiga lainnya itu ditangkap di kawasan Bukur Hase. Jadi sehari-hari mereka di situ, ada yang warga luar kota, Ngekos juga di Bukur Hase dan sebagainya. Dan memang pemuda-pemuda ini keseharianya juga di kawasan terminal ini.